Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel kesayangan anda ini tentunya di channel S.Dogger Story sebelum ke video selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe biar kita juga makin semangat membuat konten-konten terbarunya yang masih berkaitan dengan S.Dogger video ini adalah sebatas hiburan sebatas informasi tukar pikir sesama pedagang S.Dogger atau sesama pemula khususnya yang belum tahu apa itu S.Dogger video kali ini kita akan membahas masih berhubungan dengan S.Dogger dengan tema jualan S.Dogger dengan sederhana ya teman-teman apa itu berjualan S.Dogger dengan sederhana tapi disini kita akan menerangkan ya akan menerangkan sedikit informasi mengenai jualan S.Dogger dengan sederhana itu disini ada 10 poin ya ada 10 poin yang harus kita sampaikan untuk kalian tapi disini tidak semuanya kita terangkan soalnya takutnya terlalu lama durasinya terlalu lama takutnya teman-teman keburu bosan soalnya kita kalau menyampaikan itu banyak yang berkomentar katanya terlalu ribet atau terlalu bertele-tele makanya saya disini cukup 3 poin aja biar cepat ya teman-teman ya langsung aja ke videonya langsung aja ke intinya teman-teman ya berikut adalah beberapa langkah untuk memulai usaha memulai usaha jualan S.Dogger secara sederhana ya teman-teman poin yang pertama adalah riset pasar ya kalian harus riset pasar dulu ya kan maksud riset itu gimana maksud riset itu kalian pantau dulu ya tempat mana yang kalian mau berjualan kalian survive ya kan gak ada salahnya kalian survive atau melihat langsung tempat kalian berjualan ya lakukan riset pasar untuk memahami permintaan dan potensi pasar di daerah anda tinjau pesaing lokal dan cari tahu apakah ada permintaan yang cukup untuk S.Dogger nah ini gunanya meriset pasar ya kan gunanya meriset pasar itu kalian survive banyak gak permintaan S.Dogger di situ ya kan potensi untuk apa rame ya kan tapi namanya jualan ya kalian harus pantau dulu gak masalah ya kan dan lihat pesaing-pesaing lokal ya pesaing lokal maksudnya 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 ya jualan seperti minuman juga disitu apa jualan apa jualan apa gitu ya poinnya intinya kalian riset pasar dulu banyak lah permintaan untuk S.Dogger ya kan nah kalian pantau pesaing-pesaing lokal disitu seperti jualan minuman yang lain kan pesaing juga namanya ya nah itu poin yang ke pertama ya yang pertama ya yang satu ya jadi kalian gak ada salahnya kalian pantau dulu kalian riset dulu kalian survei dulu tempat yang kalian mau jualan ya teman-temannya semoga poin yang pertama kalian perhatikan itu terus poin yang kedua rencanakan bisnis membuat rencana bisnis sederhana yang mencakup analisis pasar strategi pemasaran perkiraan pendapatan dan biaya serta tujuan jangka pandang dan jangka pendek nah kalian harus perhatikan ya kan bisnis ini untuk apa untuk jangka pendek atau jangka panjang ya kan nah yang jelas bisnis ini usaha ini untuk jangka yang panjang dan lumayan untuk mendapatkan penghasilan yang lumayan ya dan terus pikirkan biaya operasional terutama untuk alat-alatnya ya kan nah ini juga termasuk mencakup jualan Sdoker sederhana gak ada salahnya kalian pertimbangkan dulu kalian pertimbangkan dulu analisis analisis ini yaitu seperti biaya alat-alatnya gitu ya poin poin yang ketiga ini tadi poin yang pertama ini yang ketiga ya cukup poin yang ketiga aja biar gak kelamaan ya teman-teman ya poin yang ketiga bahan dan peralatan tentukan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat es joker pastikan anda memiliki panci pastikan anda memiliki peralatan peralatan untuk es joker ya pastikan anda memiliki panci kompor pengaduk pisau blender atau mesin es serut gelas penyajian sendok es dan alat-alat lainnya yang diperlukan nah teman-teman sebelum keterjun ke dunia es joker ya kan kalian siap-siapkan dulu peralatannya seperti blender ya kan pisau untuk mengiris roti terus gelas penyajian nah terus mesin serut ya kan kalau teman-teman membuat skala gede ya menggunakan mesin serut tapi kalau sekedar coba-coba ya kan kalau sekedar coba-coba sih kalian bisa cukup menggunakan blender ya blender terus terutama kompor ya kompor itu gunanya untuk masak pacar dina masak petan hitam ya kan kompor nah terus panci panci sama untuk wadah masak pacar dina wadah untuk masak petan hitam gitu ya teman-teman kalau kalian ada santannya yang direbus yaitu panci itu sangat cocok banget ya nah itu cuma 3 poin aja yang saya sampaikan mungkin di lain waktu kita lanjut lagi videonya soalnya kalau umpamanya disampaikan secara semuanya seluruhan 10 poin otomatis bisa kelamaan takutnya teman-teman bisa bosan mendengarnya gitu kan pokoknya 3 aja udah cukup yang penting kalian terapkan 3 poin itu ya sebelum kalian berjualan next dogger ya pertama riset pasar kalian survei dulu tempat yang anda mau jualan terus ya poin yang kedua adalah bisnis ini tujuannya jangka pendek atau jangka panjang ya kan nah terus pertimbangkan biaya operasionalnya ya kan kayak listrik terus untuk menggaji karyawan dan untuk menyewa lapak ya kan kalau kalian menyewa lapak kan itu memang harus dipertimbangkan biaya-biaya itu nah terus yang poin yang ketiga poin yang ketiga adalah peralatan kalian juga kalau mau jualan itu karena peralatannya kan harus diperhatikan itu ya kayak alat pengaduk termosnya seperti mesin serutnya ya kan kalau kalian punya peralatan yang memadai seperti alat pengadukan alat pengadukan seperti pur ya kan tapi setiap orang kan resepnya caranya beda-beda ya jadi kalian harus mencari informasi kegiatan Sdoker tapi video kali ini kita cuma ngasih tip ya pokoknya kalau mau jualan Sdoker ya gitu pertama dan yang kedua dan yang ketiga ya pokoknya dukung terus channel ini biar kita juga makin semangat membuat konten-konten terbarunya tentang Sdoker oke gitu aja nanti kita sambung lagi videonya semoga videonya akan datang akan lebih jelas lagi dan lebih detail lagi saya ingin aja video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa